Setelah melakukan pertempuran di kota Kharkiv, pasukan Rusia berhasil dikendalikan oleh pasukan Ukraina pada minggu 27 Februari. Kepala Pemerintahan Regional Kharkiv, Oleg Sinegubov, mengatakan mereka berhasil mengusir pasukan Rusia. Pasukan Rusia bahkan disebut bersembunyi di antara penduduk sipil untuk meminta makanan. Dikutip dari kompas.com, Sinegubov menyebut bahwa pasukan Rusia mengalami demoralisasi. Ia pun menyebut bahwa puluhan tentara Rusia telah menyerah di Kharkiv. Bahkan, pasukan Rusia disebut meninggalkan kendaraan mereka di tengah jalan dan lima orang menyerah kepada tentara Ukraina. Sementara itu, sejak awal serangan ke Ukraina, pasukan Rusia ini diketahui belum menerima makanan dan air. Hal itu lantaran mereka tidak memiliki hubungan dengan komando pusat. Sehingga pasukan Rusia ini disebut bersembunyi di antara penduduk sipil dan meminta pakaian serta makanan pada orang-orang sekitar. Seめpaskan Rusia ya. Kan ada, jangan lancい bisik! Harus kita atau permain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!